Intro Halo Bangguna, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda. Bersama saya, Muhammad Bajur Ramadan. Beragam berita aktual, tajam, dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut, 3 topik utama hari. Intro Mulai 1 April 2020, PMKOT Kendari memperlakukan karantina wilayah di perbatasan kota dalam antisipasi penyebaran virus COVID-19. Dengan suadaya warga yang berada di kompleks perumahan Palmas Residenk Kendari, membuat gerbang sterilisasi. Selama pandemi virus corona, Palang Merah Indonesia, Provinsi Selawesi Tenggara kini mengalami kekurangan stok darah. Pemerintah Kota Kendari akan memperlakukan karantina wilayah di perbatasan kota dengan membatasi akses masuk maupun keluar. Ini diberlakukan akan dimulai pada 1 April 2020 mendatang. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di dalam kota kendari, mengingat jumlah kendaraan masuk yang diterima dari data dinas perhubungan kota mencapai seribu lebih dalam sehari. Pemerintah Kota Kendari akan mulai melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan kabupaten kota lainnya. Pembatasan pun akan dilakukan bagi semua warga yang masuk dan keluar tanpa alasan jelas, baik melalui jalur laut maupun beberapa jalur darat. Arus masuk dan keluar dari kota kendari ini masih sangat tinggi. Terbukti di beberapa titik masih ada jumlah ratusan bahkan hampir mencapai seribu kejaraannya lalu lalang masuk di kota kendari. Oleh karena itu menikapi situasi ini, kami mengeluarkan instruksi untuk yang pertama. Jadi untuk instruksi ini kita beri tema adalah pengawasan wilayah perbatasan kota kendari. Yang pertama, kita menghimpup agar pengawasan di wilayah perbatasan yang terus ditingkatkan, khususnya terkait dengan mobilitas orang baik yang masuk maupun keluar dari wilayah kota kendari. Yang kedua, kita menghimpup kepada seluruh masyarakat yang berkeinginan atau ada rencana mau menuju maupun keluar dari kota kendari untuk menurunkan niatnya. Artinya kalau tidak benar-benar mendesak, kalau tidak benar-benar darurat, menghimpup untuk kemulian sekali lagi tagline kita tetap di rumah saja. Yang berikutnya, ada pun masyarakat yang karena alasan darurat mendesak dan tidak dapat menunda perjalanannya, kami buat protokol. Yang pertama, harus melalui proses pengawasan fisik. Kita pastikan bahwa yang bersangkutan secara fisik itu kemudian dalam kondisi sehat. Salah satu ukurannya itu tidak mengalami demam. Kita sudah siapkan semua perawatannya untuk menurunkan. Ukurannya adalah 38 derajat. Itu kita nyatakan di bawah itu masih kita berberikan secara fisik baik. Ada pun masyarakat yang hendak masuk ke dalam kota harus melalui pemeriksaan fisik dan dipastikan dalam kondisi sehat dengan mengisi formulir yang disediakan. Sedangkan jenis kendaraan yang diperbolehkan melintas yakni kendaraan ambulans yang membawa pasien sakit, kendaraan pengangkut kebutuhan barang pokok dan pegawai dalam tugas dinas baik ASN dan swasta yang dibuktikan dengan surat tugas. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi secara langsung menyerahkan 2.000 ratel APD tenaga medis ke tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Ribuan APD itu nantinya akan digunakan oleh tenaga medis di Sulawesi Tenggara dalam menjalankan tugasnya penanganan pasien virus corona. Gubernur Sulawesi Tenggara Alimazi menjelaskan ribuan APD tersebut merupakan bantuan dari gugus tugas percepatan penanganan virus corona nasional untuk tim gugus tugas ultra. APD tersebut nantinya akan langsung didistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Ini adalah bantuan dan dukungan dari gugus tugas. Selain berisi APD, bantuan dari gugus tugas nasional juga berisi beberapa jenis alat kesehatan untuk tenaga medis di rumah sakit. Randi Ardiansa melaporkan dari Kendari. Antisipasi penyebaran virus COVID-19, unit detasemen, kimia biologi, dan radioaktif KBR Brimopolda Sutra kembali melakukan penyemprotan di infektan di beberapa titik pemukiman warga. Salah satunya adalah di daerah pemukiman warga sekitar tempat pembuangan aksir sampah TPA yang berada di Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Penyemprotan ini pun disambut gembira oleh warga sekitarnya. Bahkan warga meminta penyemprotan dilakukan di luar dan di dalam rumah mereka. Lokasi pemukiman TPA menjadi salah satu titik penyemprotan karena di kawasan tersebut dianggap merupakan lokasi yang tingkat kerawanan penyebaran COVID-19 dinilai sangat tinggi. Selain itu juga tempat-tempat yang merupakan kerawanan virus corona seperti tempat pembuangan sampah atau tempat-tempat yang di luar jangkauan daripada masyarakat, tempat masyarakat terpencil. Kegiatan penyemprotan di infektan ini merupakan dalam mewakili Satgas COVID-19 Polda Sutera dalam penanganan COVID-19 dan akan terus dilakukan sesuai dengan permintaan masyarakat. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Sebuah inovasi baru warga di perumahan Palmas Residen Kendari dalam melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 kini dilengkapi dengan gerbang sterilisasi. Seluruh kendaraan yang akan melalui pintu masuk atau keluar wajib mendapatkan penyemprotan cairan disinfektan. Sementara itu, warga atau pengunjung juga wajib mencuci tangan tepat di samping gerbang. Gerbang sterilisasi terwujud atas inisiatif warga dengan budget sekitar 5 juta rupiah warga menyiapkan material yang diperlukan seperti tower air, mesin pompa kecil, besi aluminium serta selang yang terpasang di setiap sudut gerbang. Dengan begitu, seluruh warga yang pulang ke rumah masing-masing dalam kondisi bersih. Inovasi ini dapat menginspirasi warga lainnya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita membuat, mengantisipasi, sebelum kita masuk di komplek Palmas ini warga yang baik keluar dari warga dalam sendiri maupun warga di luar komplek Palmas masuk di dalam komplek ini betul-betul steril. Artinya apa? Artinya bahwa mereka masuk, mobilnya sudah tersemprot, disinfektan, dan orangnya turun dan mencuci tangan. Setelah itu bisa masuk ke komplek Palmas. Sehingga dengan cara seperti ini, paling tidak kita sudah berpartisipasi untuk mencegah, artinya mitigasi agar penyebaran penyakit COVID-19 ini tidak terjebak di warga komplek Palmas dan paling tidak bisa menjadi barometer kepada komplek-komplek lain atau warga-warga lain untuk bisa membuat seperti ini. termasuk di kantor saya dan semuanya sudah terbuat semua. Mudah-mudahan di tempat perumahan yang lain bisa, warga bisa membuat dan bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketua DPRD Kota Kendari mengaku senang atas inisiatif mandiri warga dalam pencegahan pandemi virus COVID-19. Ia berharap inovasi ini dapat menjadi terobosan baru dan bisa berkembang di kompleks-kompleks lain di Kota Kendari. Melalui gerbang ini, seluruh kendaraan warga maupun pengunjung mendapatkan penyemprotan cairan disinfektan serta mencuci tangan yang tersedia di pintu gerbang. Randi Ardiansah melaporkan dari Kendari.